Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sedangkan Don Murdono, Bupati Sumedang, adalah kakak kandung Murdoko, mantan ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua tarung aja mau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keduanya merupakan pasangan calon gubernur dari Koalisi Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PAN. Ketika hari menjelang malam barulah Partai Banteng secara resmi mengumumkan nama anggota DPR Ganjar Pranowo dan Bupati Perubalingga, Heru Sujat Moko, sebagai calon gubernur. Dan calon wakil gubernur. Keputusan Lenteng Agung yang dibawa Sekjen Cahyok Kumolo ini tentu saja membuat dua bakal kandidat lain yaitu Wakil Gubernur Rustri Ningsi serta Sekda Hadi Prabowo Kalangkabur. Dari 22 nama bakal calon yang mendaftar ke Parti Marhein tempat Partai Banteng bermarkas di Semarang, ada tiga nama yang disebut-sebut memiliki peluang akan menjadi calon. Dari internal partai terdapat Rustri Ningsi dan Ganjar Pranowo, sedangkan dari eksternal yang berharap dicalonkan PDIP adalah Sekda Hadi Prabowo. Pada saat fit and proper test ada pertanyaan tertulis tentang kesiapan logistik yang disampaikan. Persoalan dana pastilah dibutuhkan dan harus disiapkan. Tetapi tidak secara gamblang atau secara tegas disebutkan atau dimintakan. Rustri Ningsi mulai merasakan keganjilan pada masa awal-awal penjaringan bakal calon asal partainya. Menurut Rustri, 21 bakal calon lain saat uji kelayakan oleh pengurus partai dilakukan secara bersamaan di sebuah ruangan. Meskipun itu, sebaliknya dengan Hadi Prabowo secara khusus mendapat perlakuan istimewa dengan mendapat ruangan tersendiri didampingi beberapa pengurus DPP maupun DPD. Rustri juga mendapat informasi dari koleganya di internal partai bahwa perlakuan yang berbeda ini terkait logistik yang disiapkan demi konsentasi memperbutkan jateng satu. Beberapa hari sebelumnya memang saya mendapatkan satu cerita bahwa dari seorang fungsionaris DPP bahwa untuk memenangi Pilgub itu tentunya adalah dibutuhkan dana yang cukup. Nah, termasuk di Jawa Tengah ini ada hitung-hitungan yang diperlukan adalah sekitar 32 miliar. Juga di Bali ada hitungan tersendiri dan mungkin juga di tempat-tempat yang lain. Nah, pada saat itu malah saya bantah bahwa kalau semuanya dihitung, itu Jawa Tengah saya kira tidak cukup, 32 miliar. Karena jumlahnya provinsi Jawa Tengah ini terdiri dari 35 kabupaten kota. Jadi untuk memenangi menjadi seorang bupati atau kepala daerah di provinsi di Jawa Tengah ini, saya kira tidak cukup, 1 miliar. Namun para pengurus Partai Banteng maupun Hadi Prabowo membantah keras soal adanya dana yang telah disetor dalam pencalonan gubernur Jawa Tengah. Jadi kami tidak ada deal kalau urusan bilgkada. Karena kalau kita sudah ada deal lebih dahulu, kan kami terikat. Nah, sekarang kan isu itu kan bisa kita bantah. Ternyata partai tidak ada deal karena kami tidak memilih yang bersangkutan. Lelogikanya apa? Kok bisa sampai begitu? Karena sudah nyerahkan uang, maka caranya bukan buru seri, maksudnya supaya Pak Adil Prabowo yang menang gitu. Itu enggak ada. Tidak ada. Kita buktikan bahwa itu tidak benar. Benar-benar, itu kan semua omongan. Kalau 1 miliar katakan jumlahnya kursi 40-40 lah. Kita ada 40 miliar. Buat apa jadi gubernur 40 miliar? Itu kan hanya orang berpikiran yang negatif saja. Menurut sumber-sumber di internal PDI Perjuangan, keputusan Lenteng Agung yang akhirnya mencalonkan Janjar Pranowo, tak bisa dilepaskan pula dari keengganan orang-orang terdekat sang tokoh terpenting di Partai Banteng untuk mendukung Rustri. Jika ini terjadi, sangat mungkin akan mengganggu karir politik Putra Makota yang konon disiapkan oleh salah satu tokoh terpenting di PDI Perjuangan. Yang jelas, memang sudah sejak lama, kewenangan Rustri di Partai Politik telah diamputasi. Jadi Bumega itu menginginkan yang calon yang muncul di kepala daerah itu adalah calon yang berasal dari kader PDIP sendiri. Jadi secara ideologis itu kader dia sendiri loyal 100% dan tidak cacat. Nah, kenapa kok bukan Burustri Ningsih yang sudah 27 caun? Jadi tanda-tanda Burustri Ningsih itu tidak memperoleh restu dalam tahun detik. Dari Bumega itu sebenarnya saya sudah membaca ketika terjadi proses pemilihan musyawarah daerah Dewan Pimpinan Daerah DPD, PDIP Jateng. Tapi Burustri Ningsih itu alam. Dan Murdoko yang menang dan Burustri Ningsih tidak memperoleh jabatan apapun. Ini tanda-tanda bahwa Burustri Ningsih itu sudah ada tanda-tanda finish. Ketidakpastian dari PDI Perjuangan hingga detik-detik terakhir menjelang tengkat waktu yang ditetapkan KPUD Jawa Tengah tampaknya telah diantisipasi oleh Hadi Prabowo. Hanya selang satu jam setelah PDI Perjuangan mengumumkan nama Ganjar Pranowo, Hadi Prabowo langsung mengantungi dukungan dari lima partai politik, yaitu PKS, Hanurah, P3, PKB, dan PKNU. Tidak ada kesepakatan, semuanya adalah proses yang dilakukan oleh PDIP, sehingga pada last minute kita menerima hasil seperti itu. Kalau kita tahu otomatis saya sudah pindah dari awal, ini kan semua tidak tahu, sehingga kita tidak tahu ada kesepakatan, tidak ada itu, karena prosesnya seperti itu. Hadi Prabowo tampaknya telah siap dengan berbagai opsi. Buktinya, hanya dalam hitungan jam setelah dirinya resmi mendapat dukungan dari lima partai politik, sepanduk pencalonannya langsung tersebar di segenap penjuru Jawa Tengah. Memang Pak Bibit selama menjadi gubernur itu kan memiliki masalah itu dalam hal komunikasi politik, memimpin orang, ngemong orang. Jadi jadi pemimpin itu kan, apalagi di dalam Jawa Tengah, kultur Jawa yang orang kan tidak boleh, pemimpin kan tidak boleh memarahi anak buahnya meskipun salah di depan umum kan, itu kan sisi nilai yang jadi asli. Gubernur itu tidak perlu marah-marah, jadi cuma esem saja, esem kecut itu, seorang sudah tahu bahwa Pak Gubini marah, tidak perlu, gubernur itu tidak perlu marah. Tidak, tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Itulah namanya demokrasi. Haknya seseorang boleh-boleh saja. Monggo saja, Mas Hadi. Kemarin kan, monggo saja, Mbak Rustri. Kan saya enggak pernah menghalang ini, enggak pernah saya menyatakan bahwa itu begini, begitu enggak. Monggo, monggo itu demokrasi. Sing milih ginkgo rakyat. Rakyat, rakyat yang akan memilih pemimpinnya. Jadi tidak perlu kita risau, gelisah, resah dan gelisah. Tidak perlu, kita biasa-biasa saja. Hari ini saya masih gubernur Jawa Tengah, sampai tanggal 23 Agustus 2013. Pasangan bibit Waluyo Sudiono Sastro Atmojo dari segi persiapan waktu boleh jadi adalah pasangan yang paling siap. Di saat parpol-parpol lain masih bergulat soal siapa yang akan diusung, bibit jauh hari sebelumnya sudah mendapat lampu hijau dari Partai Demokrat untuk kembali dicalonkan. Apalagi sejak awal, Partai Golkar dan PAN juga turut menyediakan diri sebagai kendaraan politik mantan Panglima Kostrat ini. Hanya saja sejumlah pengurus partai di Jawa Tengah yang menjadi pengusung bibit tampaknya menyimpan persoalan. Di arah-garanya, bibit dianggap tidak mau mengerti kebutuhan partai, utamanya terkait logistik, alias dana politik. Bibit Waluyo dituding pula semakin tak peduli terhadap pengurus partai politik di daerah karena merasa pencalonannya merupakan instruksi langsung. Dari seorang petinggi negeri yang juga ketua dewan pembina Partai Demokrat. Jadi perintahnya Pak Presiden Mas Hibit lanjutkan. Siap, Pak Presiden. Gunakan Partai Demokrat. Apa? Gunakan Partai Demokrat. Siap, saya lanjutkan. Saya enggak nambah, saya enggak ngurang. Itulah pribadi saya. Kalau memang saya dipercaya siap, enggak, ya wes. Enggak, ya sudah. Saya yakin Pak Bibit sebagai calon kemenurian yang diusung oleh Partai Demokrat dan PAN serta Golkar, tentunya beliau pasti mengerti bahwa operasi politik, apalagi zaman sekarang, pasti tidak ada yang gratis. Jika persoalan biaya politik ini tak segera mendapat perhatian dari Bibit, boleh jadi mesin politik dari Parpol tak akan maksimal dalam membantu pembenangan Bibit. Apalagi sebagai calon inkamban yang juga sebagai seorang purnawirawan jenderal, Bibit seolah menganggap jika pengurus Partai Daerah seperti bawahan dalam struktur birokrasi atau militer. Namun, Bibit berkilah. Sikapnya yang tidak jor-joran dalam memberikan dana terhadap Parpol pengusungnya karena memang sejak awal tidak ada kesepakatan terkait dana. Oh, saya tidak diminta apa-apa dari Golkar, dari PAN, dari Demokrat karena kita menyamakan visi. Memang kalau partai-partai berjuang untuk rakyat bareng-bareng. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjik. Tidak menganggut duit-duitan. Tidak ada. Saya tidak dimintai duit sampai hari ini dan tidak ada konsensus komitmen seperti itu. Dalam menghadapi Pilgub 2013, Bibit Waluyuk sebenarnya berharap kepada Sang Sekda untuk mendampinginya. Namun ternyata, Hadi Prabowo memiliki ambisi politik yang tak kalah besar pula. Sejak bursa Canggup Santer beredar di kalangan masyarakat Jawa Tengah, Hadi Prabowo memang terlihat sigap. Tauh hari, dia telah melakukan sosialisasi atas langkah politiknya. Pak Bibit tampaknya keliru di dalam menilai Pak Hadi Prabowo. Jadi sejak awal Pak Hadi Prabowo itu disiapkan sebenarnya oleh Pak Bibit menjadi wakil dia sebenarnya. Ya karena Pak Bibit yang salah nilai, ternyata Sekdanya itu punya kapasitas pengen jadi gubernur sendiri, tidak mau jadi wakil gubernur. Jadi kalau Pak Bibit mau mengatur lagi, mengatur ulang-kocok ulang, birokrasi itu sudah sangat terlambat. Ya tidak apa-apa, mengenai demokrasi. Basis-basis sekarang tidak apa yang ada. Bukan basis-membasis. Sekarang itu rakyat yang dibeleh. Figur. Bukan basis-membasis. Sampan masih, hitungannya masih zaman dulu. Salah itu. Jadi masyarakat bukan dicocok hidung kalau nggak ngono. Karena nggak ngono masyarakat. Jawa Tengah pinter-pinter. Jika menelisik lebih lanjut proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, prosesnya seolah begitu rumit, berbelit, dan yang tidak kalah merisaukan begitu mahalnya ongkos politik yang mesti dikeluarkan. Memang hingga kini, belum ada hitungan-hitungan hitam di atas putih yang menjadi bukti bagi masyarakat atas terjadinya patgulipat ataupun adu strategi hanya untuk memperoleh tiket dukungan agar bisa bertanding dalam memperbutkan kursi kekuasaan. Namun, seandainya melihat fakta-fakta yang terlihat di lapangan, hati nurani dan akal sehat publik tentu dapat merasakan. Persoalan biaya politik atau strategi setiap kandidat untuk memperoleh dukungan sesungguhnya sebagai sesuatu yang wajar dalam panggung politik di negeri ini. Untuk apa sesungguhnya sebuah jabatan mesti diraih dengan mengorbankan sesuatu yang tak sebanding. Seandainya sebuah jabatan merupakan suatu amanat, kekuasaan akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi warga yang dipimpinnya. Dengan demikian, kekuasaan diraih tanpa patgulipat, apalagi dengan cara-cara yang tidak terhormat. Namun, apapun itu, rakyat Jawa Tengah akan menentukan siapa calon pemimpin yang paling tepat untuk memimpin salah satu provinsi yang menjadi tolak ukur dalam peta politik nasional ini. Hasil telahan partai kami dengan pertimbangan tadi, ya sudah, kita ambil ganjar di atok pemuda yang punya prestasi secara nasional. Coba kita mainkan di daerah. Itu saja saya kira. Iya, sebenarnya idealnya melakukan konvensi. Idealnya. Melakukan konvensi. Dan ini sebenarnya juga tidak hanya PDIP loh. Restu DPP itu semuanya juga begitu semua. Di Demokrat, sekarang CCS, tidak rasa lagi. Golkar itu ya ARB juga. Berarti hampir semua partai di tempat kita itu desentralisasi kepartean itu tidak ada di tempat kita itu. Jadi sebenarnya kan harusnya, harusnya partai politik itu kalau calonan gubernur itu ya DPD-nya itu yang berpenang. Kalau calonan bupati atau wali kota itu ya DPC-nya. Tapi prakteknya di tempat kita tidak. Jadi restu itu yang paling paling menentukan. Saya memberikan istilah Pak Pipit itu seperti permainan sepak bola yang menguasai bola karena populatisnya cukup tinggi. Bagus. Populatisnya paling tinggi. Tapi kan berarti disenangi. Tidak ada strikernya. Tidak ada yang memasukkan bola. Jadi Pak Pipit itu sebenarnya populatisnya paling tinggi tapi tidak ada strikernya. Kalau permainan sepak bola menguasai bola tapi tidak ada tidak bisa nge-goal. Kalau di Ganjar itu adalah karena punya basis masa punya pemilih yang loyalis. Haji Prabowo sudah punya model secara politik dan ekonomi. Terima kasih.